Intro Badan Pengawas Pemilu Bawas Lutebo melakukan pembahasan bersama Gakumdu terkait temuan penggelembungan suara caleg pada rapat pleno tingkat kabupaten. Hasilnya Gakumdu Kabupaten Tebo melimpahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana pemilu 2024 berupa kasus penggelembungan suara di Kecamatan Tengah Ilir dan Kecamatan Sumai ke Polres Tebo. Ketua Bawas Lutebo Paridatul Husni mengatakan, usai rapat pembahasan pihaknya sepakat melimpahkan perkara tersebut ke penyidik Polres Tebo. Namun Paridatul belum dapat memastikan jumlah oknum PPK di Sumai dan Tengah Ilir yang terlibat dalam penggelembungan suara. Terima kasih. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tebo Ibtu Yoga Susanto menjelaskan, setelah Bawaslu melimpahkan ke penyidik, pihaknya akan menerbitkan laporan polisi akan melakukan penyidikan selama 14 hari kerja. Dia mengatakan, jika nantinya berkas dinyatakan P21, pihaknya akan melimpahkan ke penuntut umum. Ditegaskan Kasat bahwa dalam perkara pemilu ini, berkas dapat diproses hingga disidangkan, hingga dinyatakan inkrah. Sebelumnya, Gakumdu telah melakukan pemanggilan seluruh PPK, Sumai dan Tengah Ilir untuk klarifikasi terkait penggelembungan suara. Namun, hingga panggilan terakhir dan diperpanjang selama 7 hari, ada 4 dari total 10 orang PPK yang tidak hadir. Keempatnya yaitu, Mahia Rudin selaku ketua PPK Sumai, Randi Humaydi anggota PPK Sumai sekaligus operator. Selanjutnya, Reksi selaku ketua PPK Tengah Ilir dan Alir selaku anggota PPK sekaligus operator.